Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuuuhuuuh Hahaha Hai Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Kalau mau ngangkat lagi Biris Seperti bitcoin dan beberapa coin Masih melempem Memang di bulan September ini cenderung warna merah Dari tahun ke tahun Hampir rata-rata di bulan September Terjadi koreksi yang cukup lumayan banget Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max Dan beberapa aset crypto seperti bitcoin Ethereum, Cardano, Solana, PPS, Siba, Dogecoin, BONG Dan banyak sekali beberapa eye drops Seperti Doge Kalian bisa dapatkan Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pake yang enak banget Apalagi trade-nya itu 0% Atau tanpa biaya bahkan Untuk deposit dan withdraw itu bisa menggunakan peer-to-peer Di sini tuh banyak sekali beberapa Alkuin serta memcoin Di saat market lagi biris aja ada yang naik hingga Pulau bahkan ratusan persen Dalam waktu 24 jam terakhirnya Dan hampir rata-rata launchpad atau listing eye drop Itu hampir rata-rata launchpad itu ada di BitGate Jadi seperti Doge kemarin Damage bagi beberapa eye drop Yang secara langsung listing di BitGate Jadi banyak sekali beberapa potensi Alkuin dan memcoin yang saya tahan Untuk kenaikan tahun 2025 mendatang Oke, seperti biasanya Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan Crypto Coinsy Yes, kalau kita lihat Bitcoin menggunakan time frame mingguan Ini kalian bisa perhatikan Ini setelah halping yang ketiga Tahun 2020 yang garis panjang ini Lepas terjadinya halping Bitcoin Nah, setelah halping Bitcoin Maka Bitcoin biasanya di sini selalu mengalami konsolidasi atau setway Begitu juga ketika halping yang kedua Tahun 2012 Mereka mengalami konsolidasi atau setwaya yang cukup memakan waktu dalam beberapa bulan Dan hal itu juga terjadi Yaitu di halping yang keempat ini di tahun 2024 Setelah Bitcoin terjadi halping Maka di sini chart Bitcoin menggunakan time frame mingguan Mengalami konsolidasi yang cukup lumayan panjang Dan ini jika kita lihat Sejarah menunjukkan bahwa Bitcoin cenderung mencapai titik tertingginya Itu 150 hingga 160 hari Setelah halping terjadi Itu berarti Bitcoin akan keluar dari rentang akumulasi ulang Pada akhir September 2024 atau di bulan Oktober Makanya saya bilang Di bulan September ini masih wajar banget terjadi koreksi Karena di bulan Oktobernya Itu biasanya terjadi pemompaian yang kencang banget Dengan demikian Rata-rata pengembalian bulanan historis untuk bulan September Itu rata-rata masih turun gitu ya Hampir cenderung turun gitu ya Dibandingkan di bulan Oktober Dan kita lihat Memasuki kotak yang warna hijau Seperti tahun 2020 Dan ini bakal terjadi juga tahun 2024 ini Maka sisa atau konsolidasi ini Itu tinggal hitungan hari lagi sebenarnya Ya mungkin akhir September atau di bulan Oktober Dia sudah memasuki kotak yang warna hijau ini Dan disini juga kalian bisa perhatikan Table dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan Kalian bisa lihat Ini dari Januari, Januari, Februari, Mar, April, May dan Saat ini di bulan Agustus Nih bayangkan di bulan Agustus Nih bayangkan di bulan Agustus Hampir rata-rata harga Bitcoin terjadi koreksi Ini cuma 3 aja yang warna bulis ya Yaitu di tahun 2015, 2016 dan tahun 2023 Dan itu naiknya nggak terlalu kenceng banget Paling kenceng tahun 2016 itu 6% Itu 6% banget Nah sedangkan lainnya itu biris semua Yaitu turunan terdalam itu di tahun 2014 Kemudian 2019 Kemudian 2021 Itu terjadi penurunan yang cukup lumayan di bulan September itu Dan ini juga terjadi di bulan September ini Sudah lebih dari 4% penurunannya untuk saat ini ya Kemudian di bulan Oktobernya Nah kalian bisa lihat Warnanya hijau semua Dan disini baru birisnya Itu cuma 2 kali aja Yaitu terjadi di tahun 2014 Dan di tahun 2018 Sisanya kalian bisa lihat Warnanya bulis semua Dan kenaikannya gila banget 39% 47% Bahkan ada yang naik hingga 60% Dari harga Bitcoin Sebelum Atau sudah dari bulan September tersebut Wow Jadi luar biasa banget Momen Biden di saat ini Kayaknya baik-baik aja nih Sebelum di tahun 2025 mendatang Nah selain juga Ini dalam masa kampanye Karena pemilihan Presiden Amerika Serikat Bakal terjadi di tahun ini ya Kalau nggak salah di bulan November atau bulan apa Pokoknya tahun ini ya Nah ini seolah-olah Presiden Amerika Serikat Donald Trump Dia berjanji Untuk menjadikan Amerika Katanya Sebagai ibu kota dunia Untuk kripto dan Bitcoin Oke Sepertinya memang Kampanye tahun ini Tahun ini di Amerika Serikat Bertemanya Sepertinya lagi Mengambil hati Para trader kripto Di sana ya Oke Nggak masalah Nah selanjutnya Datang dari Eyedrop Bloom Wow Ini banyak banget Yang minta request lagi Bang tolong update terbaru Dari si Bloom ini Oke Kalau kalian yang belum punya Eyedrop dari Bloom Kalian bisa cek aja deh Di deskripsi video ini Karena ini udah jelas banget Udah pasti banget sih Kayaknya ya Karena mereka di bulan September ini Secara resmi mereka bakal listing Atau TGE di beberapa exchange besar Wow Bahkan gambarannya Mereka juga bakal listing Di busa teratas Seperti Binance Bahkan peningkatan jaringan Tone Itu meningkat drastis ya Bahkan Phantom Fantasy Mengubah dunia fantasy Sepak bola Dengan memadukannya Dengan blockchain Tone Di Telegram Bahkan baru-baru ini Mereka juga didukung Oleh Animoka Brands DLP Digital Kinetic Capital Dan bahkan Hesky Dan mereka siap untuk Hal-hal yang lebih besar lagi Wah Ini keren banget sih ya Pembaruan dari Tone blockchain Sepertinya Salah satu blockchain Yang paling menarik perhatian Di tahun 2024 ini Nah udah sekian lama Sama ada tweet terbaru Dari Fafel Durop Si pendiri dari Telegram Atau Tone blockchain sendiri Dia mengatakan bahwa Saya masih mencoba memahami Apa yang terjadi di Perancis Namun Kami mendengar Kekhawatiran tersebut Saya menetapkan Tujuan pribadi Untuk mencegah Penyalahgunaan platform Telegram Menganggung masa depan 950 lebih Juta pengguna mereka Kalau gak salah Saat ini udah bebas Didenda berapa ya 5 juta dolar Atau berapa gitu ya Saya lupa pokoknya Jadi Siap-siap aja sih Beberapa airdrop Yang lahir di jaringan Tone Ya karena ini Si SEO nya udah ada lagi Udah kembali lagi Siap-siap aja Buat pemampahan selanjutnya Apalagi si Bloom Bakal listing Di beberapa checks Bahkan salah satu pendiri Dari Bloom juga Mereka telah mengadari Acara Tone Blockchain Atau ulang tahun Tone Kok gak salah ya Di Korea Selatan Pokoknya ada acara Tone lah ya Di Korea Selatan Yang mana dihadiri oleh SEO dari si Bloom sendiri Dan SEO si Bloom ini Kalian tau kan Itu adalah salah satu pendiri Dari si Binance juga Ada orang berpengaruh Di Binance juga Makanya Kayaknya listing Di beberapa perusaha Itu udah keliatan banget Tapi yang pasti Mereka setelah ini Ada listing Di beberapa deks ya Termasuk Yoni Swap Mungkin seperti Pancake Swap juga Ini pada tanggal 20 September ya Ini predisinya Tapi untuk beberapa bursa Itu udah keliatan ya Seperti Bybit Kemudian Bitgap OKX Dan banyak lagi Beberapa aceng Salah satunya adalah Kenji Binance Sama seperti Doc kemarin lah ya Nah terus pertanyaannya Nah ini kapan bang Bakal terjadi Jadi ini diusahakan Itu sebelum tanggal 30 September Bahwa Belum sudah listing Di beberapa bursa teratas tersebut ya Kalau memat jadwal sih Tanggal 20 ya Tanggal 20 September Mereka bakal listing Di beberapa Ceks Atau deks Nah Terus pertanyaannya Berapakah harga belum Ketika dia sudah listing Di beberapa ceks Ada yang mengatakan Harganya 3 cent Atau setara dengan 0,02 dolar Kemudian juga Ada yang mengatakan Ini rumor-rumor Karena yang tahu Harga listingnya itu Pasti ya Tim pengembangnya sih Ini kan rumor-rumor yang berada Pasti gak jauh-jauh Si rumor-rumor ini Sama seperti kemarin Dox juga Yang mana rumor-rumornya Di angka-angka tersebut Ya memang Gak jauh-jauh beda Di angka-angka tersebut juga Kemudian ada juga Yang predisi Bahwa belum ini Ketika dia sudah listing Di beberapa ceks Ada Yang mempredisi Sekitar 0,05 dolar 0,05 dolar Atau 0,02 dolar Ini Ini estimasi yang beredar Di twitter sih ya Ini kalian bisa lihat Ada beberapa Cuplikan Harga dari si Bloom sendiri Nah kalau misalkan Kita punya 100 ribu Bloom Aja Gambarannya itu Sudah dapat 500an dolar Wah lumayan banget 500an dolar itu Hampir Kurang lebih 10 juta ya Kurang lebih ya Wah lumayan banget Nah saya kalau kita lihat Di telegram Karena cuma bisa dibuka Di handphone ya Kalau di laptop Gak bisa sih ya Oke saya punya Wah 685 ribu Bloom Yang saya punya ya Ini kalau didolarkan Kalau 0,04 dolar aja Kayaknya lumayan ini ya Kemudian Ini bisa kalian Farming juga Kemudian Kalian juga bisa Mainkan Di dalam game mereka Dari si Bloom ini Ini gampang sih Tinggal tap Tap-tap Kayak gini aja sih Dapet duit Enak banget ya Main iDrop sekarang tuh Gak sesulit Yang seperti dulu gitu ya Harus ngapain Ngapain Emang kayak gini-gini aja nih Gampang banget gitu ya Terus kalian harus Setiap hari itu Kalian cek terus ya Jadi ada daily check Yang setiap hari Kalian gunakan disitu ya Ya lumayan lah Cuman tap-tap-tap aja Udah dapet gitu ya Kalau bisa tuh Ada alat yang buat Ngetap-ngetap gitu ya Jadi lumayan gitu Ini mudah-mudahan Bisa dapat 1 juta nih Dari si Bloom Dapet berapa dollar Kalau didolarkan Kita tunggu aja Buat si Bloom selanjutnya Kalau kalian belum ada Bloom Kalian bisa cek aja deh Di deskripsi video saya Karena biar cepat gitu Dapetnya Karena biar ketulan Karena saya udah lumayan sih Dapetnya Alhamdulillah nih Jadi kalau kalian Lewat link deskripsi ini Mungkin lebih cepat Dapetnya juga Biar risul sama Kayak saya juga gitu Atau kalian ada Lebih banyak lagi gitu Mungkin kalian udah jutaan ya Saya gak terlalu banyak Cuma 600 ribuan ya Saya tap-tapnya tuh Kalau udah malem aja sih Pas udah jadi Atas jam 8 Sampai Kadang mau tidur gitu ya Lumayan gitu Ngumpulinya Oke Mungkin itu aja Yang dapat saya sampaikan Bagi kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya di disclaimer Dan Dior Kenapa? Kalau dikuangan hari kalian sendiri Selalu guna kami aman Dan santai Jadi apabila Market dalam keadaan Bioris Bullis Dan bagian apun Kalian tetap tenang Dan santui Terima kasih